Taukah anda bahwa ternyata pada abad ke-15 ya Ada seorang warga Indonesia yang telah mengelilingi dunia Bernama Enrique Maluku Nah, buku ini baru saja diterbitkan oleh seorang kawan kita Dua orang, dua orang kawan kita yang menuliskan buku ini Enrique Maluku Nah, langsung aja kalau gitu kita panggil Penulisnya Penulisnya Ini dia Mas Helmy Yahya Benar Mas Helmy Waduh, wakilnya ya Mas Helmy, sebentar sebelum ke masalah itu nih, ini dia bukunya Ya, ini bukunya Ditulis oleh Mas Helmy Yahya dan juga Mas Renat Tawas Mengeliling seliling dunia pertama adalah orang Indonesia Enrique Maluku Ini sekitar dua mingguan inilah, saya rame di sosial media, saya penasaran Apaan ini sebenarnya Pas saya lihat kok Renat Tawas, kok Helmy Yahya yang dulu saya lihat bawain acara basket Tiba-tiba membuat sebuah buku Tidak ada hubungannya sama basket, tidak ada hubungannya sama olahraga Malah menceritakan orang pertama yang mengelilingi dunia Bukan fiksi ya Mas ya? No, no, no Itu by research Jadi researchnya cukup lama dan sangat, fakta-faktanya juga sangat, sangat, sangat kuat Pertama Mas, kenapa? Kenapa? Kenapa ini gitu yang ditulis sama Mas Renat? Saya nerangin, saya dengan Renat itu sebenarnya kita dulu kerjasama di Ani Sumadi Kita bikin soal, hampir seluruh kuis kita berdua bikin soalnya Master kuis Jadi kita banyak sekali diskusi, baca Ya jadi ini sudah cukup lama kita tahu Tapi begitu agak rame dan sekarang kan Indonesia kan mau ke maritim, bahari Dan Indonesia itu kita harus bangga bahwa Kalau selama ini kita tahu kan kita ngeklaim diri kita nenek moyang orang pelaut Dan hampir kita gak yakin Sekarang kita yakinkan lagi bahwa betul Jadi orang pertama yang ngelilingin bumi Gelingin bumi itu artinya circumnavigate ya 360 derajat Itu orang Indonesia Namanya adalah Enrique Ada nyebutnya Enrique El Negro, Enrique Maluku, Enrique Malaka Tapi kita tahu betul dari research kita dia adalah orang Maluku Itu dengan berbagai macam research Sebelumnya kita tahu kan maksudnya kita belum pernah dengar sebelumnya Apa memang sudah pernah dibahas sebelumnya Enrique Maluku? Sebenarnya cukup banyak yang ngebahas Tapi sebenarnya sempat juga diklaim oleh Malaysia Oh gitu? Waduh? Oh diganti nama malah menjadi pangeran awang Walaupun penulisnya Aminur Roshid Ya Harun Aminur Roshid dia kasih tahu bahwa Ini adalah orang Melayu tapi asal Sumatera Ya dan Filipin juga pernah klaim Karena dia bilang waktu itu kan dia menemani Kan dia perjalanan seperti ini Sebenarnya kalau kita lihat Enrique ini orang Maluku Kemudian umur 10 tahun dia ke Palembang 5 tahun di Palembang kemudian baru dia ke Malaka Di Malaka itu ada peperangan Portugis menyerang Malaka Dan dia tertangkap Ditangkap terus dibawa oleh Magel Hans ke Portugis Ke Portugis Karena Magel Hans itu orang Portugis Karena waktu itu Portugis sama Spanyol itu Berebut untuk mencari jalan menuju Maluku Karena cengkeh, pala itu mahalnya luar biasa ya Kayu manis mahal luar biasa Harganya sama dengan emas Semahal emas Jadi waktu itu berebut Dan Magel Hans minta sponsor untuk mencari jalur ke Maluku Ya tapi dia gak dapat akhirnya dia pindah ke Spanyol Di Portugis dia gak dapat Dia pindah ke Spanyol Di Spanyol dia meyakinkan Raja Spanyol Nih gue bawa orang Maluku nih Oh sebagai bukti ya Bukti bahwa kita bisa mencari Maluku Dan Enrique ini memang bisa berbagai macam bahasa ya Bahasa Melayu, bahasa Spanyol, bahasa Portugis Akhirnya mereka melakukan perjalanan itu Jadi tanggal 20 September tahun 1519 Mereka berlayar dari Sanlucar de Mareda namanya ya Mereka going south ke bawah Menuju Afrika kan kalau kita lihat di semenanjung Iberia Itu dia turun ke bawah Ke Afrika Ya disitu ada Tanjung Harapan Dari situ mereka baru Mereka gak bisa ke timur Karena ke timur itu wilayahnya Portugis Oh gak boleh ya Itu bagi garis lah Akhirnya dia ke Amerika Latin Dia mendarat di sekarang Itu diperkirakan akan jadi Rio de Janeiro Kemudian mereka masuk ke dalam satu selat Coba-coba ya Itulah selat namanya selat Magellans Dari keluar sana mereka ketemu dengan lautan Pasifik Gak pernah ada orang melihat sebelumnya lautan Pasifik Ya jadi dari situ dia bisa nembus ke Guam Itu dua tahun lebih ya Kemudian ke Mariana dan terakhir mereka landing di Filipin Filipin itu daerah-daerah Cebu Nah disitulah Magellans itu terbunuh Ya jadi dia terbunuh oleh penduduk lokal Nah orang lupa Sebenarnya begitu sampai di Filipin Enrique ini sudah menyelesaikan lebih dari 360 derajat Kenapa? Karena kita harus hitung dia Dia lah startnya dari Ambon Dari Ambon Udah-udah 350 tuh Ini kan Mas Enmi menjelaskan secara gamblang ya Betul Ini dari mana sebetulnya bahan risetnya ini? Oh riset ini kita ada cukup lama ya Cukup lama Kita ada beberapa buku Jadi ini bukan Saya tahu lah di internet bilang kita ngarang Fiktif No Ini research Karena disitu ada buku Jadi ada 18 orang yang selamat Ya salah satunya Pigaveta Kemudian 18 orang selamat itu Mereka landing 6 September 2015-2022 Dia menceritakan ceritanya Ya dari 18 orang bersaksi Bahwa penunjuk jalannya ini adalah Enrique Dan ini adalah orang Maluku Dan memang di testamennya dari Magellans Dia bilang bahwa Enrique itu orang Melayu Dan Mulato Mulato itu adalah berkulit hitam Gak mungkin dong orang Malaysia, orang Filipin berkulit hitam Jadi Dan Beberapa orang termasuk Transilvanus Tahu dari 18 orang bercerita itu bahwa ini adalah Tapi yang orang tahu adalah Magellans dan asisten-asistennya ya Betul Magellans tidak selesai Tidak selesai Tidak selesai Karena terbunuh Karena terbunuh Keburu terbunuh di Filipin Dan dilanjutkan oleh asisten-asisten Elcano itu ya menyelesaikan 360 derajat Karena dia kembali lagi ke Spanyol Tetapi jangan lupa bahwa Enrique lebih dahulu Berarti orang Indonesia Hebat Oke Baiklah terima kasih Mas Elmi Baik terima kasih Sukses bukunya Abis ini rencana bikin buku apa lagi Mas Elmi? Ada beberapa Termasuk orang yang mendirikan Singapur Yang suka itu ya dengan kita Dan Melaka itu adalah Orang Palembang Namanya Paramesuara Akan menjadi buku saya berikutnya Oke Jadi Singapur itu yang dirikan orang Palembang loh Orang Indonesia Rencana kapan akan ini? Ya mungkin Ya 6 bulan lah Kita butuh waktu untuk Melengkapin beberapa Jadi lagi Lagi suka aja Lagi suka aja kita Tan Malaka juga dibuat Itu juga bagus Banyak kan Tan Malaka itu Kontroversinya luar biasa Jadi Indonesia itu Hebat Dari dulunya udah hebat Udah dulunya udah hebat Lagi itu dan saran Sedangkan dilayangkan ke Etunation dan Skornet Ya Kalau mau studio Sedangkan ke sini dulu Ya ada Selamat malam Selamat diserang Tidak